Lanjut belajar Microsoft 365 dan Power Automate Kali ini kita akan belajar mengenai Bagaimana kita bisa menambahkan fungsi approval Pada database kita di Teams Sebelum itu, jangan lupa anda subscribe channel ini Untuk anda bisa dapatkan notifikasi Ketika ada video-video baru dari channel ini Udah? Oke Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai Bagaimana kita membuat database purchase order Nah, tentunya fungsional purchase order bukan sesuatu yang kita hanya simpan saja Perlu ada kegiatan bagaimana ini dilakukan approval terhadap data purchase order ini Sebelum dia dikirim misalkan ke vendor Nah, tentunya untuk melakukan approval ini Kita bisa mengutilisasi Power Automate Yang menjadi bagian dari Microsoft 365 Bagaimana kita bisa menambahkan approval pada database yang Ulang Bagaimana kita bisa menambahkan fungsional approval Pada database purchase order yang kita buat di video sebelumnya itu Yuk kita coba Ulang Bagaimana kita bisa membuat Ulang Bagaimana kita bisa menambahkan fungsi approval dan ulang Bagaimana kita bisa menambahkan fungsi approval pada ulang Bagaimana kita bisa menambahkan fungsi approval dari database purchase order yang ada di Teams kita Yuk kita coba Bagaimana kita bisa menambahkan fungsional approval dari database kita di Teams Yang kita buat di video sebelumnya Mari kita pantau Ulang Bagaimana kita bisa menambahkan fungsional approval pada database kita di Ulang Bagaimana kita Ulang Bagaimana kita bisa menambahkan fungsi approval pada database PO yang kita buat di Teams Yuk kita coba di langkah-langkah berikut Kita mulai dengan kita buka home Microsoft 365 dari user Budirwanto Budirwanto ini dia adalah admin dari group accounting team Kalau kita lihat sini manage team Dia bahkan bukan admin ya Jadi user biasa Kemarin kita sudah membuat di sini adalah vendor Ini adalah database vendor Ini adalah database vendor dan database purchase order Please reverse ke video sebelumnya untuk bagaimana bisa membuat hal ini Nah yang sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan entry data ke purchase order ini perlu dilakukan approval oleh satu manager Yaitu user lain Yaitu user lain misalkan usernya adalah disini anggap saja user Ewan Cardi ya Oke Balik lagi ke bagaimana kita perlu menambahkan status approval atau status submission dari si purchase order ini Nah kita add column disini kemudian kita pilih tipenya choice Oke disini misalkan adalah status oke yang pertama pastinya masih draft oke yang kedua kita simpelkan aja ini adalah approved dan ketiga itu adalah rejected oke Rejected kita kasih warna merah oke dan defaultnya dia adalah draft oke Kita set dia ada disini oke Supaya rapi saya Saya set yang lama-lama sudah di approve ya Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat automasi ketika ada satu purchase order yang disubmit itu perlu dilakukan approval ya Caranya adalah kita dari titik tiga disini kita open insert point Oke Nah kita udah dapet nih alamat sharepointnya dan juga nama listnya Nah lalu kita buka titik sembilan disini Lalu kita klik power automate Nah yang akan kita otomasi disini adalah ketika item itu disubmit Oke dia akan otomatis merequest approval kepada si manajer dalam hal ini kita pakai manajernya adalah Iwan ya Nah caranya adalah kita ke my flow Oke Nah disini kita misalkan new flow Nah karena yang kita capture adalah event di cloud maka kita pilih adalah automated cloud flow Oke Pilih disini when the item is created Oke Lalu klik create Nah disini ya Apa ini when the item is created When the item is created Nah ini penjelasannya Ini trigger ketika item dalam hal ini sharepoint list atau microsoft list itu terbuat Nah website nya adalah accounting team Oke disini akan menampilkan site Di mana saya memiliki akses salah satunya adalah accounting team Kita langsung disini List nya ini adalah purchase order Kita pilih purchase order Nah kita sudah bisa mendapatkan trigger nya Oke Ketika trigger nya ini tertrigger Apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan Nah kita set to step ya Kita kunci dia untuk otomatis menjadi draft ya Update item Oke Nah Balik lagi kita lakukan update The accounting team Nama list nya adalah tadi Purchase order Nah ID nya ketika kita mau update item Ambil dari output dari yang atasnya Ya makanya ini namanya adalah when item is created Sama dengan yang atasnya ya Kita ambil ID disini Nah Statusnya dia jadi draft Oke Jadi draft Oke Save Kalau Anda tadi tidak memberikan nama Trigger nya Dia akan menjadi nama otomatis ini When item is created Jadi update item ya Biasa saya kasih nama gini Purchase order submission Ya Nah Keliatannya kita perlu nambahin dua field lagi Yaitu adalah Siapa yang melakukan approval Dan Kapan itu dilakukan approval Ataupun di reject Caranya adalah Kita tambahkan dua field lagi Ya Dari team saja Disini adalah Misalkan nama Approver Oke Lalu disini ada Next Approve Time Oke Nah Kalau Tentunya ini adalah field yang tidak wajar Kalau kita entry di dalam Form ya Nah Kita perlu edit dulu form nya Kita open di share point Nah Oleh karena itu kemudian kita Pada klik new Nah Ini kan Yang tidak wajar ada di formula Approve pada siapa Kapan di approve Ini tidak wajar kita masukkan secara Manual Oke Oh Saya salah data type Oke Saya ganti dulu data type nya Di setting Saya hapus dulu Ini approve time nya tidak boleh Text Approve time nya itu Kita ganti Dia adalah create column Approve time itulah date and time Oke Obviously dia Date and time Balik lagi ke sini Kalau kita klik new Nah Dia Tidak wajar kalau kita Meng entry status ini Tidak wajar Jadi kita menghapus ini dari Form Ya Edit column Approve time Approver Dan status Itu Tidak ada di dalam Form Oke Eh sorry Salah Save Oke Sehingga nanti kalau dia Enter di teams Seperti ini Cuma ada kolom-kolom yang penting ya Oke Ini kan kita Melakukan penambahan kolom Ketika workflow sudah jadi Nah ini bagaimana Ini sesimpel kita refresh Ya Nah Dua kolom baru ini sudah ada Oke Setelah kita update dia jadi draft Selanjutnya adalah kita lakukan approval Kita new step Di sini adalah approval Kita pilih start and wait approval Oke Pilih yang tipenya adalah Proof Force to response Oke Yang akan melakukan adalah Di assign kepada Iwan Title Quest PO Approval Titik 2 Nah Lalu title nya Oke Anda bisa masukkan link nya Title Misalkan Ini Kemudian Vendor Kita pilih Misalkan Vendor value Oke Kemudian Amount Titik 2 Mana ya Amount Amount itu Kolom apa ini Amount Order value Kolom order value Oke Selanjutnya kita Cek apakah dia approve Apa enggak Condition Nah Untuk mengecek approval itu Kita pilih adalah Outcome Oke Equal to Approve Oke Misalkan disini adalah Kalau dia di approve Ubah status dia jadi approve Dan isi siapa yang melakukan approval Nah Ini triknya Daripada kita ngebuat update item lagi Kita copy aja Copy to keyboard Add action Kemudian kita paste Bisa disini Karena kita selain di Yes Di no juga ya Paste juga disini Nah Yang perlu kita lakukan apa Kita perlu mengupdate Statusnya Kalau yes Dia jadi approve Nah Approvalnya siapa Approvalnya Kita pilih adalah Name Oke Nama dari approver Oke Ini berubah jadi loop Gini atau apply to each Karena possibly Ada multiple orang Ya Tapi since kita Meng-apply hanya Ke satu orang aja Dia Hasilnya cuma Nge-update sekali aja Oke Approve time Kita set adalah Menggunakan function Itu adalah UTC Now Oke Nah Sama hal disini Kalau misalkan Dia reject Statusnya rejected Oke Approvernya Sama kita Masukin nama Approver Oke Lalu kita Untuk waktunya Kita gunakan Expression UTC Now Oke Dari sini kita save Sekarang kita coba Lakukan entry Disini Kita lakukan entry Baru Misalkan PO Nomor Nomor 005 Eh Gimana sih Polnya Ya PO Slash 005 Slash CLA Slash 2003 Gitu ya Vendornya Nah ini Tanggalnya Misalkan hari ini Atau kemarin ya Order value Misalkan 12 Itu aja Itu aja Oke Add attachment Save Sekarang kita ke workflow Kita lihat Workflownya jalan Apa enggak Oke Kita back disini Dan kemudian kita Sambil refresh Nah Ini Workflownya sudah berjalan Oke Tentunya sekarang Dia posisi Request Approval Dari User Iwan Oke Nah Untuk pantau Approvalnya dimana Balik lagi ke bagian Teams Kita klik titik 3 Sini Lalu klik Approval Nah disini kita bisa Memantau Approval yang berjalan Oke Nah Karena saya Menggunakan adalah User Woody Woody Saya klik Send Kenapa Karena disini adalah User Woody Mengirim ke user Iwan Nah ini Lihat Bentuknya Woody ke Iwan Sekarang Mari kita ke User Iwan Nah User Iwan Menerima notifikasi Ini ada Approval request Oke Nah ini Titlenya Vendor Amount Anda bisa tambahkan Yang lainnya Misalkan disini Kita Approve Oke Status berubah Jadi Approve Sekarang Kita balik lagi Ke user Woody Nah User Woody Disini Kalau kita Refresh dikit Ya Nah dia Dengan notifikasi Statusnya Sudah Approve Nah ini dia Yang tadi Desen Oke Statusnya Sudah Approve Kemudian Kalau kita Balik lagi Ke Teams Nah Status sudah Approve Dan setelah itu Kita bisa lihat disini Approve oleh Iwan Jam berapa Gitu ya Oke Itu tadi Bagaimana Yang dari video sebelumnya Kita sudah membuat Database purchase order Kita tambahkan Funksional Approval Dan disitu bisa kelihatan Siapa yang mengeprove Dan kapan dilakukan Approval Untuk sekarang itu dulu Semoga Terima kasih telah menonton!